hai hai enak ya udah ada suara aja ya iya os jadi gak kerja dan enak banget bisa langsung secara langsung bertemu dengan Lutfi dan Nadia ini langsung loh pemirsa ini secara langsung olay ini langsung bersama mereka bukan hanya siaran langsung tapi ini exclusive juga akhirnya Lutfi menceritakan tentang kebahagiaan dan ketemu dengan rivalnya seorang dinar kayak disini sedikit banyaknya tadi kita udah bahas sama dinar nah ini menarik ternyata tadi gue ngobrol-ngobrol ini nantinya akan menjadi souvenir atau cenderamata untuk undangan tamu insya Allah dan mereka mau menikah insya Allah November nah paling nikahnya juga settingan aku mah kalo dia punya anak baru percaya Lutfi lo beban gak sih apa aja yang lo lakuin pasti ujung-ujungnya settingan kemarin lo bahas tentang moral apa generasi muda harus jaga kalimat kata-kata sementara lo masuk terjerumus sama lingkaran settingan settingan gak ada yang di setting om itu konten kemarin real gue diputusin anak yang mamai is real ini sama dia real hidup gue gak ada yang setting settingan om Nadia baru kemarin sore diputusin kok bisa langsung masuk Nadia, Nadia mendingan kamu settingan sama Vicky aja tau aduh aduh sebentar deh anda ngobrol apa ya berdua ya kita lagi ngobrol anda ngobrol berdua apa ya aku lagi ngomong bagaimana caranya menikah menikah caranya menikah mode yang begini ini taruh karena kan baru kenal langsung menikah prosesnya gak ada kata mba Inu memang saya kenal sama Nadia baru satu bulan bunda tapi perkenalan saya diawali dengan satu hal yang baik saya bawa dia langsung ke keluarga saya di saat itu lagi happening happeningnya lagi gosip-gosip lo ya lagi di atas lagi menikmati awas tetap itu mah buat manas-manasin aja kali manas-manasin eh tapi sebentar ya aku kayak pernah ketemu Nadia di Banten deh gimana tuh kak gak serius kayak pernah ketemu di rumah abang siapa? Nadia tuh putri pariwisata kan tuh bener ji sayangin bener beter bahaya cantik banget eh engga Vicky tau berarti Vicky ada sesuatu oke tenang yang pasti ada sesuatu fakta visual yang harus kita lihat ini dia nih ini kita lihat ya fakta visualnya ya kemarin ketemu siapa? calon menantu ya gak jadi ember kejebak gue rasanya gimana teh? hubungannya baik-baik kan? hubungannya baik lah kalo gue mah santai lah orangnya maksudnya mantan-mantan salsa yang lama juga masih tetep bersahabat sama dia masih tetep ke rumah asal jangan bikin masalah apa ya ngerasa bahwa kan yang memang yang memutusin kan salsa jadi salsa sebenernya sih gak masalah cuma kesel aja maksudnya kok tiba-tiba dia ada lagi terima kasih